Intro Bapak Dr. Herul Ihsan SEMAK Selaku dosen aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Dan tentunya beda buku ini merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Dengan tujuan untuk mendesiminasikan dan mempublikasikan hasil karya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dan seperti sebelumnya beda buku ini juga akan dikemas dalam bentuk online talk show Baiklah Bapak Idubu hadirin yang berbahagia Untuk mengawali acara beda buku pada pagi hari ini Marilah kita simak sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yang saat ini akan diwakilkan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yaitu Ibu Agus Diwana Suwarni SEMSCC Dengan hormat disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Permohonan maaf Beliau lagi perjalanan ke acara program yang diadakan oleh Bank Indonesia Institute di luar kota Sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk memberikan sepatah kata Sebelum mengawali beda buku pada kegiatan pada hari ini Alhamdulillah puji syukur kita panyakan kata Allah SWT Atas berkat, rahmat, dan inayahnya Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat Nikmat kesempatan Walaupun kita bertemu secara virtual Salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW Insya Allah Nabi akan selalu menjadi panutan kita hingga akhir zaman Yang kami hormati, yang kami banggakan Alhamdulillah hari ini sudah hadir di ruangan podcast Bapak Dr. Hairul Ihsan, SEMAK Semoga sehat-sehat ya Pak ya Yang kami juga hormati Host yang insya Allah Sudah kali ketiga Selalu bersama kita di beda buku Yaitu Adinda Nabila Asisa Ayu Nabila ini adalah mahasiswa pro di manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar Dan yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Prodi Alhamdulillah ada beberapa yang hadir Yang kami hormati Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Banyak juga beberapa dosen dari Prodi Akuntansi Ada Ibu Mu'minati dan lain sebagainya Yang kami hormati Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Yang mungkin sekarang ini yang lebih banyak Join adalah dari Prodi Akuntansi Karena dosen hari ini yang memberikan beda buku Yaitu dari Prodi Akuntansi Serta staff dan karyawan yang menjadi operator di podcast Baik kegiatan beda buku ini sebenarnya sering kita lakukan Setiap semester kita lakukan Cuma kali ini kita panel di podcast seperti itu Dan membuka keruan publik Bukan hanya di internal Universitas Muhammadiyah Makassar Khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tetapi kita buka untuk publik Insya Allah nanti video-video dari podcast ini Kita akan upload ke live streaming YouTube Atau di YouTube-nya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sehingga besok lesa jikalau Bapak Ibu dosen Atau mahasiswa masih ingin mendengarkan paparan dari beda buku Bapak Dr. Hairul Ishan S.E.M.A.K Insya Allah bisa kita putar kembali seperti itu Saya berterima kasih banyak Kami mewakili dari Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Terima kasih banyak Pak Dr. Hairul Proud of you Terima kasih banyak karena sudah menghasilkan buku Yang mana buku ini Masya Allah banget Akuntansi Syariah Konsep Dasar Dan penulisnya saya lihat disini Banyak ya Bapak dan Bapak yang menjadi Pencetus sepertinya ini Karena nama yang pertama Yang di buku covernya itu adalah Bapak Dr. Hairul Ishan Semoga kegiatan hari ini lancar Dan beda buku Langsung dari pematerinya tentang Akuntansi Syariah Dengar baik-baik Karena di dalam buku ini Saya sudah baca skimming Isi PDF-nya Yaitu ada konsep-konsep Bagaimana Akuntansi Syariah itu Bagaimana produk-produk Di dalamnya ada produk Murabaha Ada mudorobah Ada ijaroh Ada salam Dan ada sakat juga Di dalamnya Dan itu sangat menginspirasi kita Khususnya di bulan Ramadan Semoga kegiatan ini Lancar Dan kita mendapatkan ilmu baru Dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali lagi kami dari pimpinan fakultas Mengucapkan terima kasih banyak Kepada Bapak Dr. Hairul Ishan S.A.M.A.K Jezakumullah Heron Kazira Telah menunggu Mohon maaf Tadi sudah menunggu 30 menit Mohon maaf Bapak Afwan Kita tidak ada kesalahan Mungkin karena ini bulan Ramadan Sehingga staff kita Agak sedikit terlambat Semoga Bapak masih ada waktu Sekitar 30-40 menit Dan jika ada Discussion mungkin dari mahasiswa Atau dari Bapak Ibu dosen Mungkin ada beberapa 5-10 menit Sekian dari kami Mohon maaf Sekali lagi Jika dalam pelaksanaan Ada kesalahan Saya akhiri Billahi fisa bilhak Fasta bikul herat Nasruh minallah Wafat tuqarib Wabashiril mu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau merupakan lulusan Universitas Muslim Indonesia Kemudian magister di Universitas Muslim Indonesia Dan doktor di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dan beliau juga aktif sebagai dosen aktif di program studi akuntansi Tadi sudah saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa Ada baiknya kita sapa dulu kepada narasumber kita Selamat pagi Pak Doktor Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Baik, terima kasih Pak atas kesediannya hadir di tengah-tengah kita ini Pak Baik, langsung saja Pak Mungkin boleh diceritakan kepada peserta bedah buku Apa yang melatar belakangi Bapak menulis buku ini Apakah ada pengalaman di balik itu semua Dan buku tentang apa ini Pak? Kalau boleh tahu Oke, baik Buku ini merupakan luaran daripada hasil studi terakhir saya di S3 Walaupun studi yang diambil itu lebih kepada ekonomi Islam Tapi secara detail di dalam perkelihatan kami itu Lebih banyak membahas masalah-masalah akuntansi syariah Sehingga ketika selesai dari studi tersebut Maka roadmap daripada saya secara pribadi dalam studi itu Dan sebagai dosen juga roadmapnya adalah Bagaimana memunculkan akuntansi syariah ini Lebih banyak dijelaskan, lebih banyak menggali lagi Bagaimana seharusnya secara konsepual Dan secara implementasinya di lapangan seperti apa seharusnya Seperti itu Sehingga pada akhirnya hasil-hasil penelitian Tulisan-tulisan buku Dan juga kegiatan lain yang berkaitan dengan dunia institusi Di Universitas Muhammadiyah Pada akhirnya akan mengarah ke sana Makanya roadmapnya tadi saya katakan Lebih kepada akuntansi syariah Seperti itu Baik Pak Kalau boleh tahu ini sebenarnya bukunya ditujukan kepada siapa Pak? Untuk mahasiswa akuntansi syariah saja Atau kepada seluruh mahasiswa yang memang tujuannya kepada akuntansi? Nah, daripada buku ini Setelah diskus dengan beberapa penulis di dalamnya Bahwasannya buku ini merupakan suatu mukadibah Atau suatu awal Dimana kita memperkenalkan akuntansi itu sendiri Dan juga bagaimana kita memperlihatkan akuntansi syariah Sehingga kita bukan hanya sekadar membandingkan Apa itu akuntansi konvensional dan apa itu akuntansi syariah Tapi bagaimana kita mengimplementasikan keduanya Sebagaimana mestinya Kalau kita berbicara akuntansi syariah Berarti bagaimana nilai-nilai syariah itu kita implementasikan ke dalam akuntansi Baik Pak, tadi Bapak sudah singgung mengenai akuntansi konvensional ya Pak Nah, ini pasti tentunya berbeda dengan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional Kalau begitu Pak, apa itu akuntansi syariah dan bagaimana ia berbeda dengan akuntansi konvensional? Kalau dari mukadima yang saya tulis di bab satu itu Bagaimana kita menggunakan pendekatan epistemologi kepada akuntansi syariah itu sendiri Kita melihat nilai-nilai syariah Bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam akuntansi pada umumnya Sehingga ketika kita ingin mengimplementasikan akuntansi syariah di dalam suatu entitas Kita bisa melihat tidak hanya terbatas kepada aturan-aturan yang berlaku Tapi kita harus melihatnya lebih dalam kepada nilai-nilai syariahnya Sebagaimana yang dipaparkan Imam Al-Ghazali dalam konseptual mengenai makasih syariah Bahwasannya ada beberapa perspektif yang perlu diperhatikan di dalam mengimplementasikan akuntansi syariah itu sendiri Atau nilai-nilai syariah Yaitu bagaimana kita menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan dan juga menjaga harta Jadi kelima perspektif itu perlu dipertimbangkan di dalam implementasi akuntansi syariah Karena akuntansi ketika diimplementasikan ke dalam suatu entitas Tidak berbicara hanya terbatas kepada akuntansinya saja Tapi kepada tanggung jawabnya ketika kita mengimplementasikan akuntansi itu ke dalam suatu entitas Entitas ini misalnya di perusahaan atau di UMKM Ataupun di usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan proses penyajian laporan keuangan Baik Pak, berbicara mengenai implementasi ya Pak Ini bisa menjadi tantangan dan hambatan jika kita ingin mengimplementasikan akuntansi syariah di Indonesia Nah, bagaimana cara mengatasinya itu Pak? Nah, di awal saya ingin menyampaikan dulu bukan masalah bagaimana kita mengatasinya Tapi bagaimana kita melihat masalahnya di tengah masyarakat Jadi di tengah masyarakat, perutama di UMKM Kalau kita berbicara mengenai ekonomi yang berdasarkan perspektif syariah Misalnya kita melihat yang berkaitan dengan akad Misalnya berbicara mengenai bank Kita berbicara mengenai muda-raba Muda-raba Ketika diimplementasikan Ada beberapa nilai-nilai yang seharusnya Dimunculkan nilai syariahnya di dalam Yaitu bagaimana Tidak berbicara terbatas kepada profit saja Tapi bagaimana ketika Suatu entitas itu mengalami kerugian Ketika kita sudah berbicara mengenai profit Dan juga mengenai kerugian itu sendiri Maka antara yang berakat ini Harus memperhatikan bahwasannya Bisnis tidak akan selamanya berjalan dengan normal Mendatangkan profit Sehingga perlu dilihat kembali akadnya Nah, dalam akad muda-raba itu sendiri Kalau kita lihat misalnya di bank Kalau usahanya rugi Bagaimana Bagaimana kepada pemusaha yang meminjam uang tersebut Atau yang diinvestasikan uangnya Untuk dijalankan usahanya Nah, itu yang tidak dilihat oleh Beberapa pelaku ekonom Ataupun akuntan Dalam mengimplementasikan akuntansi syariah itu sendiri Bukan kita menyalahkan Tapi dari sini kita harus banyak lebih Menggali nilai-nilai syariah itu Sehingga pada akhirnya Kita dapat mengimplementasikan Akuntansi syariah ini secara penuh Baik Pak Sangat menarik ya Pak Kalau berbicara mengenai akuntansi syariah Apalagi pengimplementasiannya di Indonesia Nah, kalau begitu Pak Boleh Bapak ceritakan Buku Bapak sendiri yang kita tulis Lebih rinci lagi Mengenai pembahasan apa Yang Bapak tuankan dalam buku tersebut Secara rinci disini Dalam buku Dalam bab satu yang saya tulis ini Lebih banyak Menggunakan pendekatan Nilai-nilai syariah Atau lebih pada pendekatan agama Bukan kepada pendekatan Secara teoritis Tentang bagaimana akuntansi itu Karena kalau kita berbicara Akuntansi saja Para akuntan dan Para pelaku usaha Pasti sudah banyak yang memahami Tapi bagaimana kita Memperkenalkan kembali Nilai-nilai syariah itu Di tengah masyarakat Terutama Dalam pengertian akuntansi sendiri Mungkin banyak diantara kita Yang belum memahami Dari mana sebenarnya Kata akuntansi itu dalam Islam Sering kita mendengar Kata akuntansi Tapi dalam agama kita Akuntansi berasal dari kata apa Kalau kita berbicara Nilai syariah atau Islam Akuntansi itu Berasal dari kata muhasabah Muhasabah itu sendiri Bagaimana kita Menghitung-hitung Bagaimana kita melihat kembali Bagaimana kita melihat Mundur kembali Tentang apa semua yang sudah Kita lakukan Kalau itu secara umum Namun kalau kita berbicara Mengenai akuntansi Dan kita bandingkan Atau kita kembalikan Kepada kata muhasabah itu sendiri Nah bagaimana kita Mencatat transaksi tersebut Apakah transaksi tersebut Sudah selayaknya dicatat Sebagai suatu transaksi Jangan sampai transaksi ini Belum dibayarkan Tapi kita sudah Mengatakan ini sudah dibayar Dari nilai-nilai muhasabahnya Jadi ini yang ingin Kami tekankan di Dalam buku Tentang bagaimana Akuntansi syariah itu Diterapkan tidak terbatas Kepada Akuntansi itu sendiri Tapi kita melihat Bagaimana nilai-nilai Syariah itu Masuk ke dalam Ruhnya masuk ke dalam Akuntansi Sehingga implementasinya Tidak terbatas pada Teori akuntansi saja Dan implementasinya Tapi juga kepada Nilai-nilai syariahnya Ada di dalam Laporan keuangan itu Sehingga dalam Pengambilan Keputusan manajemen Kalau kita berbicara Entitas Pengambilan keputusannya Tidak lagi Kita katakan sebagai Salah mengambil keputusan Nilai yang tercantum Atau laba yang tercantum Di dalam laporan keuangan Betul-betul merupakan Laba yang dihasilkan Dari suatu usaha Bukan Laba yang dihasilkan Dari pencatatan Yang diputar balikkan Sehingga Memunculkan suatu laba Jadi ketika Manajemen melihat laba Lantas kemudian Membagikan bonus Kepada karyawannya Sedangkan Pada kenyataannya Perusahaan ada pada titik Dimana perusahaan Sedang kesulitan keuangan Bagaimana jadinya Seperti itu Nah itulah pentingnya Kita memasukkan Ruh akuntansi syariah Ke dalam Misalnya ya Di laporan keuangan Sehingga Pada akhirnya Seluruh aspek yang Dipengaruhi oleh Laporan keuangan itu sendiri Bisa berjalan dengan baik Termasuk tadi yang saya jelaskan Bagaimana kita Ketika memberikan laporan keuangan Kepada pemangku kepentingan Misalnya pemilik perusahaan Mau mengambil keputusan Mau melebarkan bisnisnya Lantas Dia melihat Case flow-nya ini Case flow-nya bagus Lebih Lebih dari dua kali perputaran Atau tiga kali perputaran Yang dapat kita buka lagi Usaha Pengembangan bisnis Sedangkan Pada kenyataannya Tidak seperti itu Nah Jadi ada praktik-praktik Yang harus kita perbaiki Di akuntansi konvensional Sehingga Muncullah yang namanya Akuntansi syariah Seperti itu Itulah yang Disinggung di dalam Bab-bab Yang ada di dalam Buku ini Terutama di bab satu Memperkenalkan Sedari awal Bagaimana seharusnya Implementasi Akuntansi syariah itu Seperti itu Baik Pak Berarti output dari Akuntansi syariah ini Menenamkan Apa ya Ruh untuk Akuntansi konvensional Supaya tetap berjalan Sesuai dengan syariat Islam Baik Pak Kalau begitu Bagaimana akuntansi syariah Dapat membantu Mempromosikan ekonomi Yang adil dan berkelanjutan Kalau Pak Kalau begitu Ya Nah di dalam Buku ini juga Sudah disinggung Di bab tersebut Bahwasannya Sedapat mungkin Dalam menyajikan Laporan keuangan Sedapat mungkin Dalam menjalankan Proses ekonomi Dalam suatu entitas Unsur ambiguitas Ataupun yang disebut Dalam Akuntansi syariah itu Atau Syariah itu disebut Sebagai garar Jangan sampai Informasi yang ada Di dalam Laporan keuangan Informasi yang ada Di dalam Kegiatan ekonomi tersebut Ada Ambigu di dalamnya Ada suatu Ambiguitas di dalamnya Nah kalau ada Ambiguitas di Dalamnya Banyak hal-hal Yang bisa Diakibatkan Peliadanya Hal tersebut Mulai dari Dokumentasinya Mulai dari Pendekatan Laporan keuangannya Ya Sehingga Akat-akatnya Tadi juga itu Bisa menimbulkan Hal-hal yang tidak Diinginkan Atau sifatnya negatif Pada implementasinya Nantinya Seperti itu Siap Pak Kalau begitu Apa saja sih Pak Instrumen keuangan syariah Yang sering digunakan Dalam akuntansi syariah Nah instrumen Instrumen yang ada Di dalam Akuntansi syariah Itu sendiri Lebih Seperti yang Saya singgung tadi Lebih mendekatkan Kepada Konseptual Daripada Makasih syariah Jadi melihat Kelima Perspektif Itu tadi Karena pada dasarnya Penyajian Laporan Keuangannya Ya Hanya sedikit Berbeda dengan Akuntansi konvensional Namun ada Nilai-nilai yang Perlu Dipandang Sebagai Sesuatu yang penting Dalam Perspektif Akuntansi syariah itu Sendiri Ya Seperti yang Sesinggung tadi Bagaimana kita Melihat Agama Bagaimana kita Melihat Jiwa Akal Keturunan Dan juga Harta Karena ketika Terganggu dari Kelima aspek ini Di dalam Proses penyajian Laporan keuangan Maka Itu tidak akan Sesuai dengan Nilai-nilai syariah Atau Kalau kita Sebut Biasa Kebanyakan Sebut sebagai Tidak mendatangkan Suatu Kemaslahatan Jadi dalam Akuntansi syariah Ujung daripada Proses Akuntansi syariah Itu sendiri Adalah Mendatangkan Kemaslahatan Ketika ada Proses dalam Akuntansi syariah Yang tidak sesuai Pasti ujungnya Tidak maslahat Misalnya ada Tindakan Fraud Tindakan penyelewengan Keuangan Dan berbagai macam Kejadian-kejadian Keuangan lainnya Yang bakalan terjadi Ketika kita Tidak Menjalankan Nilai-nilai syariah Itu sendiri Jadi intinya ada Di situ Di kemaslahatan Baik Pak Tadi Bapak Sudah singgung Ada sedikit Ke pajak ya Pak Mengenai Pembahasan Akuntansi syariah Tadi Nah kalau begitu Pak Bagaimana Proses audit Dilakukan dalam Akuntansi syariah Dan apa yang menjadi Fokus utama Dalam audit tersebut Nah kalau kita Ini ya Sudah Sudah berbicara Mengenai audit Iya Jadi kan kita Berbicara tadi Mengenai akuntansi syariah Nah audit Audit syariah Itu sendiri Kalau kita berbicara audit Berarti kita berbicara Bagaimana Proses implementasi Dari akuntansi syariah Itu sendiri Jadi secara Ketentuan Peraturan akuntansi Yang berlaku umum Atau peraturan akuntansi syariah PSAK syariah Nah itulah yang menjadi Objek utama Dalam proses Pemeriksaan audit Nah itu yang harus Dipastikan Bahwasannya ini Sudah sesuai dengan Proses-proses pencatatan Ataupun aturan-aturan Yang ada di PSAK syariah Namun Yang terpenting Sebenarnya Kalau berbicara Mengenai audit Yang penting Sebenarnya Dilihat oleh Seorang auditor Tidak hanya terbatas Kepada penyajian Laporan keuangan Dia saja Tapi Apa dampak-dampak Yang diakibatkan oleh Laporan keuangan tersebut Apakah memiliki Dampak positif Ataupun dampak negatif Tapi kalau kita berbicara Kontensi syariah Apakah Dampak daripada Proses penyajian Laporan keuangan ini Mendatangkan masalah Atau tidak Misalnya Kalau kita berbicara Entitas Apakah Mendatangkan kemaslahatan Bagi para Karyawannya Apakah karyawannya Terpenuhi semua Kebutuhannya Mulai dari Gajinya Misalnya yang sesuai dengan WMR Kemudian Apa namanya Makannya Diperhatikan Dan kemudian Tunjangan-tunjangan Lainnya Misalnya Tunjangan kesehatannya Diperhatikan Nah itulah Bentuk-bentuk Kemaslahatan Yang perlu Diperhatikan Di dalam Penyajian Laporan keuangan Seperti itu Baik Berarti secara Garis besar Di akuntansi syariah Outputnya ini Mencari kemaslahatan Ya Pak Dan menghindari Adanya ambiguitas Baik Kalau begitu Langsung saja Kepada Para hadirin Apabila Ada yang ingin Bertanya Disilahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mau bertanya juga Silahkan Pak Saya mau bertanya dulu Iya Pak silahkan Sudah gitu Siapa yang dibersilahkan Ini Ada yang bersalah Tadi Ya Apa yang Saya menarik sekali Ini Pembahasannya Makanya saya Tadi juga nunggu Ini mulai acara Agak lambat Begini Begini Dinda Kenara sumber Dan Dr. Hairul Iksan Saya Terus terang Yang Masih segeluti Sekarang itu Masih Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Dan PSAP Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Belum Saya menyentuh Ke Pernyataan Standar Akuntansi Syariah Ya Jadi Kalau PSAK Itu Sekarang Jumlahnya Sudah hampir 800 Kalau PSAP Kira-kira 25 Belum Sampai 30 Yang Saya Ingin Tanyakan Kalau PSAK Syariah Itu Kira-kira Sudah Berapa Ya Sudah Berapa PSAK Ini Yang Pertama Mungkin Sudah Puluhan Juga Ya Karena Tersterang Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Begitupun Juga Dalam Pemeriksaan Audit Perangkali Ya Audit Pastikan Acuannya Ke PSAK Syariah Kalau Di PSAK Konfesional Ya Yang Selama Ini Yang Kita Geluti Di Disitu Sebenarnya Memperhatikan Kesejahteraan Makanya Ada Namanya PSAK 24 Terkait Dengan Imbal Lampas Kerja Jadi Bagaimana Doman PesAK Mengatur Supaya Karyawan Itu Ada Imbalan Pasca Kerjaan Setelah Kerja Jadi Ada Tadi Juga Kan Pesak Syariah Saya Dengar Tadi Juga Lebih Banyak Bagaimana Supaya Menyiaserahkan Karyawan Terkait Dengan Tadi Disebutkan Minimal Gaji Tetap Kita Itu Ya UMP Atau UMF Kemudian Ada Hak-hak Lain Apakah Juga Ada Imbalan Pasca Kerjaini Itu Di Pesak Kerjaini Bukunya Itu Pesak Syariah Yang Sudah Dibundel Dan Saya Belum Dapat Informasi Dimana Kita Bisa Dapat Itu Kalau Bisa Pada Kesempatan Ini Mungkin Ada Informasi Supaya Kita Bija Mendapatkan Itu Itu Barangkali Yang Pertama Dokter Khairul Ihsan Kemudian Yang Kedua PSAK Syariah Ini Kan Pasti Lahan Lahan Penyusunan Laporan Keuangannya Itu Beda Dengan PSAK Konvensional Dan PSAP Yang Selama Ini Kita Pelajari Termasuk PSAK UMKM Kalau Saya Tahu Itu Mungkin Kalau PSAK Syariah Itu Mungkin Lebih Banyak Ke Lembah Lembaga Syariah Perbankan Syariah Pegadai Syariah Dan Seterusnya Karena Yang Saya Tahu Lembaga Basna Sendiri Itu Badan Anas Sakat Nasional Itu Masih Perdoman Kepada PSAK Konvensional Yaitu PSAK 109 Kira-kira Bisa Di Informasikan Kekami Lembaga Lembaga Syariah Yang Mana Itu Yang Diatur Oleh PSAK Syariah Supaya Kami Terus Terang Kami Juga Ingin Lebih Dalam Untuk Mempelajari PSAK Syariah Sebagai Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Atau Lembaga Yang Dipedomani Oleh PSAK Syariah Itu Supaya Kami Juga Bisa Masuk Untuk Melakukan Audit Di Lembaga Lembaga Syariah Yang Ada Saya Kira Itu Mudah-mudahan Maksud saya Bisa Dipahami Dan Bisa Dijawab Supaya Dapat Informasi Lebih Banyak Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Terima kasih Pak Atas Pertanyaannya Langsung Saja Mungkin Kita Dengar Jawaban Dari Bapak Dokter Hairul Ehsan Terima Kasih Pertanyaan Dari Bapak Dokter Rustam Bahasanya Kalau Kita Berbicara Tadi Ditanyakan Mengenai Lembaga Mana Yang Sudah Pernah Diperiksa Mengenai Lembaga Syariah Seharusnya Saya Bertanya Ini Karena Dokter Rustam Atau Kakak Ini Lebih Banyak Pengalaman Dalam Melakukan Pemeriksaan Sehingga Mungkin Lebih Banyak Men-capture Apa Namanya Berbagai Macam Perspektif Dari Berbagai Macam Entitas Seharusnya Seperti Itu Sehingga Pengalaman Pengalamannya Itu Perlu Yang Mungkin Dibagi Nah Disini Kan Kalau Kita Mau Berbicara Mengenai PSAK Syariah Saya Sendiri Belum Pernah Melakukan Pemeriksaan Langsung Terhadap Lembaga Syariah Lebih Banyak Kepada Konvensional Itu Sendiri Nah Sehingga Pada Akhirnya Kalau Untuk Berbicara Mengenai Lembaga Mana Yang Sudah Pernah Diperiksa Terus Terus Seperti Itu Baik Terima kasih Pak Atas Jawabannya Langsung Saja Kepada Para Peserta Hadirin Yang Berbahagia Apakah Masih Ada Yang Ingin Bertanya Boleh Silahkan Siapa Dizin Kekanda Dulu Kekanda Doktor Silahkan Maunya Orang Tentang Sedul Oh Orang Tentang Sedul Silahkan Oke Terima Baik Saya Kira Menarik Sekali Benda Buku Pada Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ada Satu Pernyataan Barangkali Mudah-mudahan Diaminkan Oleh Pak Doktor Jadi Dari tadi Yang Disampaikan Kira-kira Bisa Saya Menyimpulkan Bahwa Tujuan Dari Penulisan Buku Ini Adalah Antithesa Dari Teori-teori Yang Hadir Misalnya Property Teori Entity Teori Dan Enterprise Teori Jadi Mungkin Saya Bisa Menyimpulkan Bahwa Ini Adalah Manifestasi Tujuan Buku Ini Sebagai Manifestasi Syariah Enterprise Teori Yang Mudah-mudahan Kira-kira Kesimpulannya Begitu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Saya Ini Lihat Pandangan Penulis Terkait Dengan Produk Perbankan Utamanya Ba'i Al-Murabaha Jadi Pandangan Penulis Kira-kira Entitas Syariah Yang Menggunakan Ba'i Al-Murabaha Itu Betul-betul Sudah Menempatkan Posisi Pada Hal Yang Dibolehkan Oleh Agama Ataukah Tidak Karena Banyak Pendapat Salah satunya Adalah Abdullah Said Mengatakan Bahwa Ba'i Al-Murabaha Adalah Melukakan Hila Atau Cara Untuk Mark Up Pendapatan Yang Tidak Ada Bedanya Dengan Bunga Pada Bank Konvensional Sehingga Dia Mengatakan Kalau Hubungan Dilarang Kenapa Ba'i Al-Murabaha Kemudian Dibolehkan Padahal Teknisnya Sama Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Ketentuan Kira-kira Apa Perbedaan Yang Mendasar Atau Pilihan Mana Yang Paling Baik Diantara Dua Pilihan Misalnya Pada Persoalan Ada Transaksi Misalnya Pembelian Rumah Dengan Metode KPR Apakah Menggunakan Ba'i Al-Murabaha Menggunakan Akad Ijarah Muntahiyah Di Kamlik Kira-kira Dari Sisi Objek Ketentuan Akad Dan lain Sebagainya Kira-kira Yang Paling Mengedepankan Posisi Maslahah Itu Yang Mana Terima 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 Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Atas Pertanyaannya Mungkin Langsung Saja Jawabannya Langsung Saya Jawab Jadi Pertanyaan Yang Pertama Tadi Mengenai Murabaha Nah Kalau Kita Berbicara Mengenai Murabaha Saya Lebih Sebenarnya Begini Saya Lebih Tekankan Kepada Proses Akad Itu Sendiri Karena Dalam Proses Akad Itu Sendiri Terjadinya Kesepakatan Antara Pihak Satu Dan Pihak Lainnya Terhadap Akad Tersebut Nah Kalau Kita Sendinkan Lagi Dengan Perbankan Kita Tidak Bisa Berpaling Dari Yang Namanya Ketentuan Perbankan Jadi Ada Dua Hal Yang Bertentangan Di sini Ketentuan Yang Sudah Diatur Oleh Perbankan Ataupun Kita Berbicara Mengenai OJK Ini Sendiri Atau Bank Indonesia Dan Ketentuan Daripada Akad Itu Sendiri Sekaligus Menjawab Pertanyaan Kedua Adanya Perbedaan Antara Ketentuan Perbankan Dan Juga Dalam Prinsip Syariah Yang Saya Pahami Adalah Prinsip Jadi Saling Membantu Nah Kalau Kita Berbicara Mengenai KPR Misalnya Bisa Bisa Kita Pake Mudarabah Bisa Saja Kita Pake Murabah Tapi Bagaimana Prinsip Taunya Berjalan Saling Membantunya Ketika Sang Sang Pembeli Rumah Ini Tidak Mampu Membayar Rumah Apa Treatment Terhadap Orang Yang Tidak Mampu Membayar Rumah Apakah Kita Berbicara Mengenai Bapak Sudah Pasti Kena Bunga Nah Kalau Kita Berbicara Mengenai Prinsip Syariah Ada Prinsip Tahun Di Situ Oh Boleh Nanti Tiga Bulan Baru Dibayar Kembali Berapa Yang Sanggup Dibayar Nah Itu Semua Harus Dituangkan Di Dalam Akad Nah Kalau Kita Mau Lebih Tekankan Lagi Akad Mungkin Bisa Menggunakan Notaris Misalnya Dalam Perjanjian Akad Yang Disepakati Bersama Ketika Terjadi Proses Akad Itu Sendiri Baik Kita Berbicara Mengenai Mudar Dan Ketentuan Ketentuan Syariah Lainnya Mungkin Seperti Itu Baik Pak Terima Kasih Atas Jawabannya Saya Kembali Selahkan Kepada Para Hadirin Yang Berbahagia Apabila Masih Ada Yang Ingin Dipertanyakan Persilahkan Saya Bisa Kalau Masih Ada Waktu Ya Pak Silahkan Siapkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Tentunya Adinda Doktor Iksan Sebagai Penulis Buku Terkait Dengan Akuntansi Sariah Pimpinan Fakultas Dan Prodi Yang Sempat Hadir Dalam Kegiatan Bedah Buku Dan Tentunya Teman-teman Sejawat Dosen Dan Saya Lihat Banyak Sekali Adik-adik Mahasiswa Yang Juga Ikut Dalam Kegiatan Ini Baik Menarik Terkait Dengan Akuntansi Sariah Memang Itu Menjadi Hal Yang Begitu Menarik Sudah Kita Pahami Secara Bersamalah Bahwa Dalam Al-Quran Juga Firman Allah Yang Terpanjang Pada Surah Al-Baqarah 282 Itu Juga Terkait Dengan Pencatatan Baik Utang-piutang Perniagaan Dan Lain Sebagainya Intinya Bahwa Begitu Penting Yang Namanya Pencatatan Nah Kalau Kita Musederhanakan Kalau Kita Berbicara Kuntansi Berarti Kita Berbicara Pencatatan Nah Sekarang Yang Menjadi Problem Adalah Kemudian Banyak Pencatatan Pencatatan Yang Kemudian Secara Islam Itu Dianggap Tidak Syariah Nah Ini Memang Yang Perlu Menjadi Kajian Lebih Mendalam Bagi Teman-teman Terutama Dari Teman-teman Kuntansi Terkait Persoalan-persoalan Itu Apalagi Diokta Abdul Halik Menafsirkan Menjelaskan Terkait Persoalan-persoalan Itu Bahwa Kita Paham Terkait dengan Akuntansi Syariah Tapi Kemudian Masih banyak Orang-orang Yang Tidak Mau Berlaku Sesuai Dengan Konsep Akuntansi Syariah Itu Sendiri Secara Sederhana Saya Ingin Mungkin Nanti Bisa Ditanggapi Sedikit Oleh Penulis Misalnya Sekarang Dalam Organisasi Atau Antar Individu Ketika Kita Bertransaksi Kita Selalu Mengedepankan Rasa Percaya Apalagi Kalau Di 282 Terkait Utang-piutang Misalnya Misalnya Ada Teman Meminjala Saya Catat Saya Percaya Siapa Kamu Siapa Saya Padahal Dalam Angkuran Tidak Bisa Seperti Itu Siapapun Itu Harus Dicatat Apalagi Teman Dengan Saudara Saja Catat Apalagi Kemudian Dalam Organisasi Antara Atasan Dengan Bawahan Atasan Ngasih Uang Ke Bawahan Ya Catat Bawahan Kasih Uang Keatasan Ya Catat Supaya Nanti Di Hari Kemudian Bukan Hari Kemudian Di Akhirat Maksudnya Pada Suatu hari Kemudian Kalau Itu Ada Yang Mempersoalkan Ada Catatan Yang Bisa Kita Lihatkan Nah Itulah Konsep Sariah Yang Paling Sederhana Saya Rasa Tapi Terkadang Kemudian Kita Banyak Meninggalkan Itu Kita Selalu Mengedepan Rasa Percaya Itu Padahal Karena Hal Seseorang Itu Tidak Bisa Istiqomah Untuk Dalam Jangka Yang Begitu Panjang Ini Menjadi Penting Untuk Kita Kemudian Bicarakan Secara Bersama Terkait Hal-hal Seperti Itu Supaya Nanti Tidak Menjadi Fitnah Nah Ini Menjadi Penting Jangan Sampai Apalagi Kalau Dalam Sebuah Organisasi Sebuah Lembaga Kita Berada Di Situ Kemudian Ada Transaksi Transaksi Yang Kita Ambil Yang Kita Gunakan Ambil Uang Dan Sebagainya Sebaiknya Dicatat Sebagai Bukti Tanggung jawaban Masa Yang Akan Datang Ini Menjadi Penting Jangan Mungkin Karena Kita Bawahan Atau Kita Atasan Seenanya Saja Misalnya Ini Ini Penting Untuk Kita Bicarakan Secara Bersama Hayrul Apalagi Kita Ini Orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Syariah Karena Selama Ini Kita Sudah Dikungkung Pengetahuan Kita Dengan Konsep Konsep Yang Konvensional Yang Mentuhankan Manusia Padahal Agama Kita Sangat Lengkaplah Menceritakan Dengan Proses Transaksi Yang Ada Sampai Hal-hal Yang Begitu Kecil Kita Diatur Bagaimana Kita Harus Melakukan Pencapaan Tambahan Dan Tanggapan Dari Saya Begitu Pentingnya Ini Terkait Akuntansi Syariah Terkait Dengan Pencatatan Syariah Karena Jangan Sampai Bahwa Kita Yang Muslim Kemudian Menginggari Itu Padahal Al-Quran Sudah Menyukkan Hal-hal Itu Saya rasa Seperti itu Pak Hidul Mudah-mudahan Teman-teman Jelas Bisa Mendengar Terutama Pak Doktor Hidul Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baik Pak Langsung Saja Oke Jadi Memang betul Apa yang dikatakan Pak Doktor Tadi Bahwasannya Setiap Transaksi Itu Harus Dicatat Nah Kalau Kejadian-kejadian Itu Kita Lihat Maka Sebenarnya Kalau Diberbicara Mengenai Entitas Harus Jelas Dulu SOP Nah Kalau Sudah Ada SOP Mengenai Pencatatan Berarti SOP Itulah Yang Harus Dijalankan Ketika SOP Tidak Dijalankan Maka Tentunya Pasti Akan Terjadi Banyak Mispersepsi Atau Mungkin Tindakan Fraud Di Dalamnya Yang Misalnya Pengambilan Tidak Dicatat Ataupun Kegiatan-kegiatan Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan SOP Yang Sudah Kita Buat Nah Kalau Entitasnya Belum Ada SOP Maka Seharusnya Ada SOP Dalam Proses Pencatatan Tersebut Nah Allah Sudah Memperingatkan Kita Di Surah 83 Surah Al-Mutafifin Bahwasannya Celaka Bagi Orang-orang Yang Curang Seperti Itu Jadi Ketika Kita Sudah Curang Allah Sendiri Sudah Memperingatkan Bahwa Celaka Orang Yang Curang Terhadap Hal-hal Yang Tidak Berkaitan Atau Tidak Berkenan Dengan Yang Seharusnya Seperti Itu Kalau dari Saya Baik Pak Terima Kasih Atas Jawabannya Langsung Saja Mungkin Masih Ada Peserta Bedah Buku Yang Ingin Bertanya Assalamualaikum Bisa Sedikit Ya Bu Silahkan Baik Terima Kasih Banyak Atas Kesempatannya Dan Mohon Maaf Agak Crowded Tadi Terkait Dengan Pertanyaan Bapak Doktor Andi Rustam Saya Menemukan Terkait Dengan Pesatatan Atau PSAK Syariah Itu Ada Di Dalam Bisa Di Google Mungkin Ya Sekarang Punyanya Gustani Sudah Lahir Dan Berlaku Efektif Itu Tahun 2021 Terdiri Dari 13 PSAK Dan 2 ISAK Jadi Untuk Pertanyaan Bapak Doktor Andi Rustam Mungkin Bisa Dilihat Dari SAK Syariah Dan Sudah Berlaku Selama 2021 Dan Untuk Penyajian Laporan Keuangan Sudah Ada PSAK 101 Tahun 2019 Dan Ada Juga Beberapa Produk-produk Syariah Seperti Murabaha Saham Istikhnal Ijarah Dan Sebagiannya Itu Sudah Ada Di Dalam SAK Syariah Tersebut Bapak Doktor Itu Sekedar Informasi Kemudian Saya Mungkin Mungkin Kembali Ke Bedah Buku Karena Kali Ini Temanya Bedah Buku Bukan Bedah Yang Lainnya Saya Membaca Terkait Dengan Buku Yang Bapak Doktor Kairul Lisan Tulis Ini Buku Sapter Yang Pertama Ini Terkait Epistemologi Dan Yang Lain Penulis-penulis Lain Membahas Terkait Dengan Produk-produknya Atau Akat-akatnya Kalau Saya Tidak Salah Ini Saya Lihat Seperti Itu Bersinggungan Dengan Hal tersebut Tadi Dipenjelaskan Bapak Doktor Mengatakan Bahwa Yang Ingin Pak Doktor Perlihatkan Disini Adalah Interpretasi Interpretasi Akuntansi Syariah Itu Di dalam Lembaga-lembaga Syariah Begitu ya Pak Doktor Ya Ya Nah Saya Membaca Sekilas Sampai Ke Akat-akat Dari Buku tersebut Buku yang Bapak Meliki Ini Saya Melihat Interpretasi Yang Bapak Doktor Maksudkan Tadi Di penjelasan Itu Belum Nampak Belum Kelihatan Tetapi Sudah ada Contoh Pencatatan Di Akad Murabaha Istihna Ijarah Dan sebagainya Itu Ada Beberapa Contoh Yang saya Temukan Di Buku Bapak Namun Untuk Penerapan Itu Belum Artinya Mungkin Bagus Langkah Bagusnya Mungkin Nanti Bapak Kalau Mengkaji Kalau Terkait Dengan Interpretasi Kita Masukkan Dalam Untuk Kasus Pak Insya Buku Buku Keduanya Sementara Motor Bujuda Berikutnya Kita Sama-sama Bisa Menulis Karena Saya Senang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Pak Ada Yang Mau Langsung Saja Ke Penanya Selanjutnya Jadi Untuk Buku Itu Tadi Sebenarnya Ini Buku Awal Secara Konseptual Dan Buku Lanjutannya Merupakan Yang Sedang Sementara Di Proses Editing Bahwasannya Nanti Disitu Ada Kes-kes Mengenai WMKM Dan Entitas Perusahaan Jadi Bentuk-bentuk Implementasi Daripada Akuntansi Cary Itu Sendiri Jadi Kami Mencoba Meng-capture Beberapa Proses Implementasi Di Beberapa Entitas Baik itu WMKM Maupun Di Perusahaan Sehingga Seperti Saya Katakan Di Awal Bahwasannya Ini Merupakan Roadmap Dari Proses Perkuliahan Saya Di Awal Sehingga Kedepannya Tulisan-tulisan Mengenai Syariah Akan Lebih Ditekankan Di Dalam Roadmap Tersebut Baik Pak Semoga Buku Keduanya Bisa Cepat Diterbitkan Ya Pak Dan Selesai Amin Baik Selanjutnya Apakah Masih Ada Dari Peserta Yang In Bertanya Baik Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Komentari Dulu Sebentar Satu Kali Lagi Ya Pak Silahkan Ya Jadi Terkait Tadi Informasi Dari Ibu Minati Berarti Yang Pesaka Syariah Itu Saya Sudah Tahu Kalau Cuma Baru 13 Maksud Saya Kalau Pesaka 101 Sampai Dengan 113 Itu Dari Dulu Saya Sudah Tahu Yang Saya Ngin Tanyakan Perkembangan Up to Date-nya Sampai Sekarang Karena Biasanya Seperti Pesaka Konvensional Itu Bertambah Terus Sudah Hampir 800 Kalau Dulu Pesak B Itu Mungkin Baru Sekitar 13 Juga Sekarang Sudah 24 25 Yang Saya Ingin Tanyakan Ini Pesaka Syariah Yang Ter Up to Date Apakah Masih Di 13 Itu 101 Sampai 103 Ataukah Ada Yang Tambahannya Kalau Yang Disebutkan Tadi Itu Saya Sudah Baca Sudah Ajar Kemudian Yang Kedua Bagi Narasumber Saya Cuma Ingin Sedikit Ini Apa Sebelum Masuk Ke Entitas Yang Narasumber Tadi Sampaikan Itu Kan Pedomanya Mesti PSAK Syariah Juga Jadi Bagaimana Misalnya Penyusunan UMKM Syariah Itu Berpedoman Pada PSAK Syariah Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan Perbankan Syariah Kemudian Lembaga Lembaga Syariah Lainnya Misalnya Pegadaan Syariah Itu Kan Mesti Perdomanya Juga Dari PSAK Syariah Jadi Seharusnya Kita Lebih Paham Dulu Itu PSAK Kemudian Kita Menyusun Laporan Keuangannya Nah Itu Jadi Kalau Misalnya Terkait Dengan Jurnal Jurnalnya Misalnya Kalau Masih Pakai Konfensional Kan Pasti Pada Manyak Ke PSAK Konfensional Bukan Ke PSK Syariah Jadi Masih Ambigu Disitu Jadi Maksud Saya Bagaimana Sebisa Mungkin PSK Syariah PSAK Syariah Tadi Ini Yang dikatakan Masih Bertengger Di Sampai 13 Bisa Berkembang Sehingga Itulah Pedoman Yang Kita Pakai Dalam Aplikasi Baik Penyusunan Prosedur Dan Macam Macam Sehingga Terbentuk Laporan Keuangan Syariah Sebab Kalau Di Konfensional Kan Kita Sudah Tahu PSAK Konfensional Itu Yang Mengatur Sektor Privat Swasta Itu Kan Bergerak Terus Sekarang Sudah Hampir Dari 500 600 700 Mungkin Sudah 900 Begitu Menjual PSAP PSAP Sekarang Sektor Publik Dulu Kan 13 Berkembang Terus Sampai Sekarang Sudah 25 Ini Sebenarnya Yang Perlu Kita Ajarkan Atau Sosialisasikan Kepada Maswa Kita Sehingga Semua Entitas Bisnis Baik Sektor Privat Sektor Privat Yang Dengan Podoman PSAK Diketahui Semua Begitupun PSAP Dengan Semua Entitas Pemerintahan Ada Podoman Makanya Lembaga-lembaga Sariah Pasti ada Podoman PSAK Sariah Jadi Masuk Dalam Suatu Entitas Dengan Podoman Yang Berbeda Sehingga Betul-betul Tercapai Keinginan Yang Kita Inginkan Itu Maksud Saya Pak Terima Kasih Kalau Misalnya Masih Apa Masih Saya Keliru Atau Bagaimana Saya kira Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya mungkin Kalau pandangan Saya secara Pribadi Bahasanya Paradigma Kita Tentang Pemahaman Kita Terhadap Ketentuan Dan Peraturan Akuntansi Tidak Boleh Juga Terkungkung Selamanya Kedalam PSAK Itu Sendiri Walaupun PSAK Yang Lebih Diakui Makanya Seperti Saya Singgung Tadi Bahwasannya Di Buku Selanjutnya Kita Tidak Hanya Berpacu Kepada Atau Mengacu Kepada Beberapa Peraturan Peraturan Yang Memang Harus Diatur Dalam PSAK Ataupun Ketentuan Lainnya Tapi Kalau Kita Berbicara Mengenai Syariah Berarti Kita Masuk Kedalam Al-Quran Dan Hadis Bagaimana Kita Mengimplementasikan Akuntansi Itu Sendiri Nah Kalau Itu Sendiri Masih Terbatasi Seperti Itulah Menurut Saya Suatu Pengetahuan Kita Harus Lebih Banyak Menggali Di Dalam Sehingga Pada Akhirnya Nanti Kita Melihat Lebih Banyak Perspektif Terhadap Akuntansi Syariah Itu Sendiri Dan Saya Yakin Bahwasannya Kedepannya Akuntansi Syariah Begitu Banyak Akan Berkembang Ketentuan Dan Peraturan Dalam PSAK Syariah SAK Syariah Itu Akan Lebih Kompleks Lagi Dan Lebih Dapat Mengakomodir Lembaga Ataupun Entitas Syariah Mulai Dari UMKM Hingga Perusahaan Perusahaan Mesara Mungkin Seperti itu Baik Terima kasih Baiklah Bapak Ibu Hadir Ini Yang Berbahagia Dan Peserta Buku Yang Berbahagia Boleh Kepada Bapak Doktor Hairul Ihsan SEMAK Selaku Narasumber Untuk Menyampaikan Closing Statement Pada Acara Bedah Buku Pagi Hari Ini Pertama Saya Terima Kasih Kepada Universitas Muhammadiyah Yang Sudah Terutama Khusususnya Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Yang Telah Memfasilitasi Dosen Dan Juga Mahasiswa Untuk Mengembangkan Skill Dan Pengetahuannya Saya Harap Kedepannya Kita Bisa Lebih Banyak Membahas Lagi Berbagai Macam Perspektif Pengetahuan Tidak Terbatas Pada Buku Saja Pada Jurnal Mungkin Ataupun Membahas Hal-hal Lainnya Yang Bersumur Dari Pengetahuan Itu Sendiri Itu Saja Terima Terima Baik Pak Terima Kasih Atas Waktunya Dan Perhatian Dari Peserta Bedah Buku Pagi Hari Ini Sekian Dari Kami Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Salaam Waalaikum selamat menikmati